musik aku akui aku akui walau itu judul puisi itu ada yang membaca ada jubil puisi hampir lama yang belum tahu biar tidak utuh biar mau santu baik mau baca puisi saja ganteng satu atau dua atau tiga atau empat tidak usah pakai iringan ini pembangun 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 ar ini emosi kerawang bekasi karya kairil anwar dimukti jangan ganggu dia sementara panora tidak menyebabkan pemimpin tetap disini astagfirullah semuanya tidak 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 jangan bang ada giliran sawak ini dulu di depan di depan biar terpampang di paluramu saya perlu rambutnya oke jangan belakangnya kamera tetap fokus perlihatkan kepada teman-teman cara membaca kerawang bekasi karya karya kairil anwar kami yang kini terbaring antara kerawang bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi berapa baris baru dua baris baru dua baris dua baris dua baris dua baris itu dua baris itu terdiri beratas beberapa baris satu baris ahli seorang lechandra lechandra ayo ya satu baris pula tinggal lohan pake lus jadi jadi itu adalah salah satu karya yang pernah diciptakan ya berarti ada banyak sekali karya Dan Tiawi merupakan orang yang fokusnya pada pembacaan puisi Luar biasa Ya, kamu tahu apa ini? Saya berpengaruh, saya tahu Karena saya berpengaruh, musikalisasi puisi kan Berarti puisi itu dibacakan secara baik, secara sesama dan dihayati Itu punya roster sendiri Memang raksa lain ketika mendengarkan pembacaan itu Makanya saya ada batu tumpu mbak Tepet Mbak Tepetul, mbak Tepetul, mbak Tepetul Harapnya mah emetuluh Meresapi Meresapi Kalau oleh meresapi, lalih resapel Meresapi Oke, selanjutnya Tiawi Tite ketua, seorang ketua Ini kan punya tanggung jawab besar ya ketua ya Insya Allah Dan ini kira-kira semangat di ketua sehingga berbentuk ini apa? Ya, pertama itu ini ya Karena tertarikannya dengan puisi Dan juga, ini juga dari SMA itu kadang untuk pembacaan puisi agak kurang tertarik ya Karena misalkan hanya dibacakan seperti itu Tapi ketika melihat apa namanya Dari pertama kita masuk itu kan diajarkan juga dari pembina kita Untuk musikal selesai puisi sebelumnya Bagaimana caranya untuk musikal selesai puisi itu Sampai kita diajak untuk pentas di awal kita masuk Nah, akhirnya setelah mau masuk ke semester dua Di akhir semester satu itu kita coba untuk membentuk suatu komunitas waktu itu Di awal tahun 2015, Februari tahun 2014 Itu kita bentuk komunitas untuk musikal selesai puisi itu sendiri Dan pertama itu dibentuk baru 10 orang Dan sampai sekarang Alhamdulillah sudah ada ketampahan beberapa orang yang sama tertarik sama puisi Berarti sudah banyak yang mulai diserapin ya Yang sumber daya manusianya ya Bukan Sudah terlena dengan adanya dorapnya itu Kenapa terlena? Maksudnya apa itu terbawa? Tertarik 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 Selain bikin skalisasi puisi Tertarik Bikin lagu Baru ada Garap-garap Film pendek juga Oh film pendek Jadi ada proyek-proyek di film pendek? Baru satu kali Belum ada DPI Belum selesai Yang bagi itu Berarti Bukan berbelut di Anuf saja Berbelut di Anuf saja Berbelut di Anuf saja Gelut 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 Tidak hanya bergelut di musikalisasi puisi Tetapi ada Penyampingan Penyampingan Ada 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 Karya-karya yang lain Selain Coba coba di sini Tiawi kan Spesialis membaca Ulam Tinggal berbagian apa? Pembunyian Tangan Jangan Jangan Khusus Khusus tadi Spesialis Kalau Pada kapan? Pemen contoh Pencentohan Jadi Tiawi membaca puisi Tiawi Tidak Di Penggitaran Tidak Berbawaan dengan gitar Tidak 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 Di Melgan Di Melgan 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 Terserah Terserah Tidak Itu Isri 올�iah Sizi PERI Tidak 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 Tapi kasih menghadap ke ini, ke kamera, bila hip-hop tau liat-liat tangan, liat tangan. Belum basa ya? Belum basa, belum basa. Uliah mati ya bermain sendiri, airingan gitar. Oke coba menghadap ke kamera, fokus, fokus. Mereka merasakan ke kamera, fokus. Masa rak masu. Ada itu mau bataan? Eh, ya hampa lah buatnya. Jangan lupa ada keahlian khusus, ada keahlian unik, jangan lupa. Boleh bataan, bataan-bataan, ya hampa lah. Oh terlatih Oh terlatih, jadi tidak bahasa Siapa tau bahasa, gak mau seka disitu Baru orang yang dapet kok reka napa ngaloh dia Hehehe Harap membodoh lo malu, atuh di Soalnya lebih parah dari anak Yang berbisa ini Ular Komodo 99 kali lebih Berbahaya dari Tidak bahasa lalu dia berbahaya lembak Jadi memang Melgan ini Punya spesialis sendiri juga ya Peniu tangan, kalau ada di lagu Dangdut Kan peniu seruling Aulia peniu tangan Tangan, apa? Tangan Spon Saksifon Dari Saksifon Tangan Spon Oke, kalau terang sendiri Karya apa yang Dari semua karya yang sudah dicuri, ini sudah ada karya kan? Tidak, jangan Saksifon Kasi 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 seberapa kali? sekarang saya itu jadi model, jadi ku jadi apa? jadi model? kalau ku setelah masalah artis videoclip artis videoclip artis gak tau gak tau artis itu mati lo kota lamu itu gak tau pernah nama aktor jadi apa? aktor jadi apa? kemarin kita kan membuat film pendek jadi saya itu aktor apa? sebagai lahilote oh tim lahilote tim lah sambilote sambilote tim patah dong jadi pernah jadi lahilote kemudian apa lagi yang pernah dilakoni? videoclip cinta ku jauh di pulau oh video clip cinta ku jauh di pulau ini puisi ya? musikalisasi puisi musikalisasi puisi hairul anon nanti bisa dilihat di channel youtube oh ada ya? apa DP nama? itu aktif terus itu DP ini? tiap-tiap tahun itu, tiap semester atau DP produk? jadi seperti yang saya katakan tadi kita tinggal sesuaikan dulu dengan jadwal kita masing-masing kalau misalkan kita ada di siw gak ada kesempatan untuk buat kita pending dulu nanti jadi kalau misalkan sudah siap ini kayak sekarang ini belum ada karya yang kita lakukan hanya karya yang sudah ada oh lagi skripsi bergeru dengan skripsi karena memang di usia wujud juga ya di mahasiswa yang ada tapi simpanan-simpanan untuk karya ada untuk karya apaan ada karena ada beberapa yang belum kita lanjutkan kerjanya karena masih ada kesimukan masing-masing sudah berapa tahun ini berdirinya nih KMP? berdirinya itu dari tahun 2015 Februari yang tanggal 14 jadi sudah memasuk 4 tahun ya sudah memasuk 4 tahun 14 Februari 4 tahun berarti sudah dengan Februari 2019 sudah 4 tahun? berarti 3 tahun setengah ini ya artinya kalau studi yang 3 tahun setengah itu KUMLAU KUMLAU ini kelompoknya ya tapi ini sejauh ini sudah berapa banyak karya yang diciptakan mungkin yang sudah sudah beredar jadi untuk musikal sesipis itu kita ada ada puluhan 9 atau puluhan kemudian ada lagi lagu yang kita buat juga ada 9 atau 10 juga kalau tidak salah itu yang pernah kita buat dengan film pendek juga pernah kita buat juga itu film pendek sudah berapa? itu baru satu sih yang kemarin yang sampai sekarang tidak ada kejelasan yang digarap itu yang kemana itu ya? oke jangan dilain berarti sudah memang kalau karya selain berkarya juga dijadikan sebagai mata pencarian? tidak juga sih sebenarnya karena disini kita sebenarnya untuk hobi karena kemarin karena kita dikasih proyek jadi katanya kalian buat ini kita kan dijadikan tidak minta kita kemarin oh begitu tidak minta kalau ada alhamdulillah kalau tidak ada santri saja tetap terus berkarya ya? masalah mungkin luar biasa oh ditubi tuanamu Daudi ya Allah tetap karya malamu berarti kalau ini kan sudah anu kalau bicara karya bercerita masalah kreativitas pasti ada anu ada apa namanya? ada keuangan ada apa itu? ada budgetnya ini kira-kira kalau sumbetnya dari mana saja? bagaimana menjelaskan? anak pribadi pribadi ya? ngumpul-ngumpul jadi karena dari hobi akhirnya ngumpul-ngumpul tidak salah saya juga pernah minta ke Pak Lura ya? Pak Lura dulu masih kaya sekarang masih kaya sekali berarti masih boleh minta Pak Lura ya? boleh tapi harus tau diri kan Sarjana Sarjana sekarang tanggung jawab seorang Sarjana jangan minta-minta lah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah berarti ada tangan di bawah berarti mahasiswa boleh hah? hah? wuhh nana wawai capatwi sudah uti oke sampai dengan saat ini ini apakah ada pergantian DP ini? DP apa dulu? DP ketua atau itu saja terus DP ketua kan? kalau organisasi lain itu kan biasa ada pergantian-pergantian ya sebenarnya kita sih diketuai dulu sama Kasianra kemarin ya karena kemarin idenya itu itu di awal-awalnya itu dimulai-mulai dengan Kasianra nanti setelah berjalan berapa tahun ya setahun ya kalau salah atau dua tahun baru saya dipercayakan untuk menjadi ketua komunitasnya terus sekarang sudah berapa tahun jadi ketua? sudah setahun lebih ya oh udah dua tahun ya dua tahun oke jadi kalau misalnya selain-selain berkreativitas selain bikin karya nah kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selain mahasiswa selain apa? ini pentas di monolog ini? pentas apa? monolog berarti selain selain punya karya untuk puisi juga berkarya di beberapa tempat ya? ini apa-apa saja yang dipenat di menelajari di monolog teater monolog teater? monolog tentang apa itu kemarin? tentang itu Aing Aing terus kan ini itu kan ada naskam judulnya Aing Jodhujaya Jodhujaya karena kemarin itu saya ikut di itu karena ada kegiatan EPSB festival festival Sastrabangai oh festival Sastrabangai ada kesana barengan atau? sebenarnya sebenarnya barengan oh itu laku tiba-tiba barengan barengan jodhujaya tentu tentu tak mulai tak mulai tak mulai iya parah sana memang panora biasa biasa makan tus-tus di rumah? wuuh apalagi pilih tode wuh ada di kampung kabe itu? kalau kalian ini panggol ada di kampung kaya yang namanya jalan kaki poli memang ada lobby baru abis itu apalagi yang pernah diaktori diaktori sebelum selain ini, katanya tadi ada teater, sekarang juga sementara proses produksi, luar biasa tiga kali, tiga kali Baru Pak Lura, kalau misalkan mengunggul ini kan konser kemana-mana tuh jadi kita orang tidak pernah berhenti, kita orang berkarya, tapi kita orang pentaskan dimana-mana, kita orang bikin konser kalau misalkan ini KMP ini, apakah setelah sekian banyak karya, apakah masih ada konser-konser dimana? Biasa nama di luar biasa, lu mau guli band itu, ketika mereka sudah banyak karya, mereka konser ini kalau ketua ada nuansa kesana atau gimana? kalau kemarin sih kita adakan konser kecil-kecilan juga iya kemarin, pas bulan tahun KMP Bahasa Restia juga kalau tidak salah, ya Februari kemarin ya, kita buat konser kecil-kecilan di kampus kemarin itu, ya konsepnya hanya kecil-kecilan saja yang kita buat di suatu tempat terbuka kemudian kita tampil di situ, kita adakan apa, buat selembara ada berapa karya yang ditampilkan saat itu? sepul ada puluhan ya? sepul aktor yang terlibat? semua aktor yang terlibat? semua anggota atau ada yang dari luar? jadi semua anggota, oke semua anggota, jadi yang dari luar tidak-tidak, cuma hanya datang luar ada yang semia-tik art tadi sama oh iya semia-tik art tadi sama semia-tik art juga, oh ikut main berarti juga terbuka untuk yang teman-teman ini oh iya betul-betul, kemarin ada musikal spesial dari semia-tik art kemarin sempat hadir juga mantap sekali ya, jadi sudah walaupun tidak tanpa sponsor, mampu bikin yang begitu ini yang luar biasa, tiga kali nah ini terakhir, ini pertanyaan terakhir, ini kira-kira dari teman-teman apa harapannya? kecuali dengan nanti ya? jangan, jangan buat harapan kali nah lewat 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 satu menit setengah oke, harapan ini kedepannya kira-kira bagaimana mau pesan-pesan sama agota masyarakat mengunggul dimana pun anda sudah ada ini jadi mungkin dari Pantai Rawin sampai diakhiri dengan T. Milgan ya? jadi kira-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pemuda hari ini yang misalnya kurang berkarya dan kalau misalnya melihat tahil hari ini bisa menjadi pelopor kalian jadi silahkan sampaikan pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan terima kasih kalau untuk anak muda sekarang kan kebanyakan lebih ke gadget ya kurang sekali berkarya jadi harapan saya untuk masyarakat Gorontalo kita harus perhatikan dengan karya-karya sastra yang masih ada di Gorontalo tentang masih ada itu karya sastra lama terus sekarang kita akan bangun tentang KMP makanya iyang-iyang begini yang kita harus jaga karena sekarang ini kan dunia sudah modern ya bisa dikatakan seperti itu sudah era milenial ya, era milenial era, era ngomong sama area biasa menahap parkir oke, jadi itu oke, selanjutnya Chandra pesan dan kesan ini pesan kepada generasi muda khususnya harapan, harapan data singkat ini makes bikes ada pesan dan kesan pesan saya selesaikan lah studi kalian kalau yang masih kuliah yang masih sekolah karena itu adalah modal utama dan untuk berkarya itu jadi karena itu hanya sebagai hobi kalian saja kalau mau tetap lanjut sampai di usaha juga tidak paham jadi istilahnya nomor satukan berkarya utamakan kuliah atau utamakan kuliah atau bagaimana itu nomor satukan sama ada harapan atau tidak ada oke harapan harapan untuk generasi saya eh, agak kamera tidak saya mati krawin saya gak mati krawin saya gak mati krawin saya ini apa itu pementasan pementasan jadi tahu mungkin bisa memotivasi orang-orang yang di belakang layar juga iya 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 untuk pesan-pesan eh, para editor-editor video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih